Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel sedang motor wong bencar negara oke pada kesempatan Oh salam untuk para subscriber para youtuber dimanapun anda berada pada hari ini kita akan mengerjakan Honda Supra kebetulan disini yang punya kepengen Honda Supra tersebut lebih bertenaga soalnya untuk jualan sayur kan bawah banyak lumayan berat oke nanti kita cara pengerjaannya seperti apa bagaimana yang kita akan rombak atau modifikasi supaya tenaga motor tersebut bisa lebih bertenaga ininya enggak seperti yang ada sekarang Oke tonton videonya jangan sampai di segit nah ini unit sepeda motornya Supra X lama ini nanti kita akan melakukan pembongkaran pada bagian-bagian terutama ini yang punya minta suruh benerin kebocoran-kebocoran pada sini oli-oli juga di nanti perpak-perpaknya antara perpak blok kop terus perpak yang kecil-kecil sini sama nanti kita akan juga bongkar dari ini kan bocornya lumayan banyak ini oli-oli dari sini terus dari bawah sini nanti kita lepas magnet kita lepas blok sama kop nanti kita tunjukin cara untuk membuat tenaga motor ini lebih bertenaga Oke tonton videonya jangan sampai di skip Nah kita pokok dulu supaya tidak gagal fokus dan bisa selalu mengikuti konten-konten diri sejaga motor wong banjar negara tekan tombol lonceng ya sedulur Oke kita lanjut bareng wong banjar negara lainnya setelah kita melakukan pembongkaran cinder head nalpot dan bagian sini blok kita lepas itu nah ini kita bisa lihat ciri-cirinya nah maksudnya seperti apa ciri-ciri yang saya masuk di sini ini eh bagian-bagian sini kehitaman kalau kehitaman seperti ini lihat contohnya pada perpak ini berarti kompresi bocor ini kompresi bocor sehingga satu oli juga pada bocor yang kedua kompresi bocor kita akan bersihkan semua kita support kronosnya ini terbakar bocor sehingga satu oli juga pada bocor yang kedua kompresi bocor nanti kita akan bersihkan semua kita support clap pokoknya ini kita beresin bagian supercop ini terus yang kedua kalau disini oli pada bocor nah ini bagian sil yang disini ada sil magnet yang kecil sama besarnya nanti kita ganti lah juga kalau oli masuk di sini nih di sini banyak sekali oli pada luar ini gara-gara hasil yang disini bocor nanti kita akan ganti perpak piston kita bersihkan boring kita bersihkan tersehat kita sepur dan kita bersihkan dan ganti perpak semuanya Oke nanti banyak yang pada bocor itu juga oli pada bocor semua nanti kita bersihkan nanti kita lanjut lagi setelah proses pembersihan sehingga kalau disini kalau kita membersihkan supaya kita bisa mengetahui bagian-bagian mana yang harus kita benerin mempermudah kita analisa kalau semua komponen-komponen itu kita bersihkan terlebih dahulu Oke jangan sampai di skip supaya tidak gagal fokus saudara Oke lanjut lagi lah setelah ini cinder headnya sudah kita lepas nanti ini kita slap di permukaan kaca biar hasilnya disini maksimal teruslah ini yang saya maksud ini nanti sebelum kita sepur clap kotoran-kotoran yang disini ini yang menggumpal seperti ini nih bisa dilihat ini nah kotoran seperti ini yang menggumpal ini yang menghambat jalur buang dan masuknya ini kalau ini yang buang ini yang masuk menghambat jalur bahan bakar sampuran bahan bakar yang masuk dan menyebabkan tenaga juga kurang enak nanti kita dibersihkan terus lubang-lubang sini kita bersihkan juga itu kerak-keraknya yang buang juga keraknya kita buang dengan cara seperti ini kita menggunakan kita menggunakan tuner nah ini yang penting bagian yang dapat setting clap ini jangan sampai kena ini harus hati-hati ini kan keraknya kebel sekali ini ini keraknya kebel sekali ini harus dikerjikan supaya nanti aliran bahan bakar yang masuk itu akan semakin lancar kalau ini yang buang berarti buangnya semakin lancar tidak terhambat otomatis kalau buangnya lancar tenaga motor juga lebih enak dan lebih maksimal ini dibersihkan ini usahakan sini sampai bersih ini bagian atasnya juga ini kita bersihkan ini nah kalau sudah tinggal nanti cek kerataan disini juga nanti dicek ujungnya supaya suara klapnya bisa helus ini yang berikutnya ya ini kerak banget ya keraknya tebel banget ini yang menyebabkan jeruk laju bahan bakarnya susah masuk kalau seperti ini kotorannya sampai menggumpal ini untuk membersihkan ini pelan-pelan saja supaya yang dapat setiap dengan kelap itu enggak sampai kena enggak perlu buru-buru yang penting hasilnya bisa maksimal ini bagian sini bagian sini juga ini kalau kita pakai amplas itu susah buangnya tapi kalau kita pakai cender seperti ini cepat nah nanti tinggal diperlalu sama amplas saja terus yang bagian buang-buangnya ini juga iya ini nah nanti bisa dilihat tuh peraknya udah keluar semua itu tuh tuh keluar perak-peraknya banyak banget itu ya kan kotorannya keluar semua ini kalau pengen bisa dibersihkan sampai bersih misalnya motor juga lebih enak tarikannya tidak terlalu ada oke ini bagian sini juga kita bersihkan sini bersihkan sampai betul-betul bersih oke nanti baru dilakukan penyekrapan bagian kerataan cender head sini sama sepur klet oke nanti kita lanjut lagi setelah ini kita bersihkan sampai bersih lubang sini kita bersihkan sini bersihkan keraknya terus nanti kita slap kita tinggal lanjut nanti sepur klet oke begitu untuk langkah berikutnya oke kita lanjut lagi saudara ini kebetulan kita sedang melakukan proses skir klet lah ini lah kalau skir klet kita menggunakan cara manual itu menggunakan ini bekas obeng terus kita kasih selang terus kita pasang ke klet dan terus hasilnya nanti usahakan seperti ini nah ini kita lihat maaf ya kita bukan menggurui ini kita berbagi ilmu itunya lah ya berbagi pengalaman saja bukan ilmu ini kita masuknya nah di tepi-tepi lingkaran sini ini harus mengkilap betul-betul ini ini kita pindah sini dulu ini harus mengkilap kelihatan ya saudara nah ini bagian di sini ini harus mengkilap kalau mengkilap berarti tandanya penyekuran sudah betul tapi kalau masih ada bentik-bintiknya lubang-lubang gara-gara istilahnya pembak habis pembakaran itu sebaiknya diulangin lagi sampai disini bener-bener mengkilap ya jadinya kita enggak dua kali kerja seperti itu saudara nanti kita tinggal menyelesaikan yang ini nanti kita sekur ini yang untuk yang apa ya buang sudah ini tinggal yang in kita sekur dulu sampai selesai nanti setelah selesai ya jangan lupa ujung bagian sini ini nanti diratakan ini ini diratakan takutnya enggak rata nanti penyetelan klep juga berpengaruh sehingga suaranya kasar tapi kalau kita ini betulin rata bener-bener rata pada kaca kita taruh kaca misalnya ini kaca ditaruh hamplas terus kita gesek-gesek seperti ini sampai bener-bener terdapatkan hasil yang rata supaya nanti setelan klepnya bisa maksimal oke nanti kita lanjut lagi setelah penyeburan selesai ya dan nanti kita cek keputulan klepnya seperti apa oke oke kita lanjut kita selesai melakukan penyeburan nah ini silklep bagian sini kita berhenti sekalian ini cara memasang silklepnya mudah saja ini kita lepas dulu ini kita lepas dulu klepnya terus kita pasang silklepnya pakai yang orisinilan ini silklepnya kita ganti dua kita ambil ini silklepnya nah ini bagian sini kalau untuk mempermudah dikasih oli untuk pemasangannya nah seperti ini ini juga masuk sini ini kita kasih oli biar masuknya mudah tinggal kita tekan saja seperti ini nah ini contohnya tinggal dimasukkan itu sudah masuk tinggal ditekan saja nah ini kalau posisi sudah seperti itu terpasang berarti silklep sudah siap ini juga caranya seperti ini dimasukkan saja nah ini kelihatan ya tuh tinggal ditekan saja nah ditekan terus digeser-geser supaya mapan oke kalau sudah seperti ini sudah siap tinggal kita memasang klep jangan lupa dibersihkan semua bagian-bagian ya dapat klepnya klepnya dibersihkan setting klepnya juga dibersihkan supaya nanti nggak ada kotoran yang mengganggu atau menggenjal sehingga menutupkan kocor nah kalau sudah seperti ini kita pasang yang X nah udah yang in udah siap nah ini udah terpasang seperti ini tinggal kita menggunakan tutup ini klep taruh dibawah nah seperti ini ini udah terpasang tinggal kita tekan kita pasang pairnya ini pairnya ada dua satu kecil masukin dulu terus yang besar terus sama pengucinnya dipasang dua nah oke sudah seperti ini tinggal dimasukin saja kita kasih pakai karet ini kita pakai karet seperti ini tinggal nanti kita tekan nah ini kita geser dulu biar enak kita tekan seperti ini ini tepatin tengah baru ditekan nah seperti ini sudah kan itu langsung bisa terpasang ini ini sudah terpasang tinggal yang satunya lagi nah ditepatin juga kalau sudah kalau sudah mapan baru pair yang kecil dipasang terus pair yang besar sama pengucinnya juga nah ini kita pasang terus karet bandalan yang diperkenakan kita pasang juga ini ini kita tekan lagi istilah ramai lalu ini ini belum atau lagi lagi ini belum mapan kalau suara kita nggak kurang jelas soalnya hujan nah ini sudah terpasang eh sudah kan nggak ada yang susah tuh suasana di luar sedang hujan besar sudah sama angin juga jadi kita nggak bisa bilang mana kita mereviewnya kurang jelas mohon maaf eh tuh anak wajon lagi main itu juga hujan sama angin besar banget itu di tempat kita seperti ini nanti kita tinggal akan melakukan pengecekan klapnya bocor apa enggak oke nanti kita kaduli sebentar oke setelah kita pasang tinggal kita akan melakukan pengecekan pengecekan kebocoran nah kita pakai bensin kita tuangkan disini diisi sampai penuh nah kalau sudah penuh coba dilihat kalau disini ada rembesan bensin berarti tandanya klub belum betul tapi kalau nggak ada rembesan bensin ini bisa dilihat aman nggak ada rembesan berarti skorplap sudah oke nah begitu terus yang satunya lagi kita cek juga kita dulu ya kita cek juga yang satunya lagi yang berarti yang in kita cek juga yang in kita lapih dulu sini ini terus kita cek kita kasih bensin nah ini udah terisi kita lihat disini agar rembesan bensin apa nggak sekeliling sini klep kalau nggak ada berarti sudah betul tapi kalau ada betul penyekuran klep belum betul oke kebetulan ini sudah aman nanti tinggal kita akan melakukan kerakitan oke 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 sip saudara oke tinggal kita akan melakukan pemasangan noken as perhatikan bagian disini di cek apakah ada yang aus apa nggak ini juga di cek ada yang aus apa nggak kalau misal ada yang aus baiknya dibetulin atau diganti ini soalnya kalau disini noken as aus otomatis nanti suara mesin nggak bisa halus terus tenaga mesin juga kurang terus yang kedua dekompresi disini nih dekompresi disini masih gelusi apa nggak kalau kita gerakan kesini dia bebas bisa cara ngeceknya seperti ini cara mengecek dekompresinya kita putar seperti ini dia nggak ikut tapi kita kalau putar balik dia ikut berputar berarti dekompresi masih bagus oke bearing juga kita cek mungkin nggak boleh oblak sini juga nggak boleh oblak kalau sudah tinggal kita pasang saja masukkan ke dalam nah oke ini sudah masuk tinggal noken as tamlernya juga di cek bagian sini ada yang aus apa nggak terus ujung setelan sini juga aus apa nggak ini juga sama ujung setelan klep di cek sini juga aus apa nggak kalau ada kausan sebaiknya diganti atau turun dulu tinggal kita pasang yang ini yang in dulu ini kita masukkan dulu dari sini nah kita masukkan terus yang X juga kita masukkan nah usahakan posisinya ini lagi noken as lagi bebas atau lagi top jadinya masukin ini mudah nah ini jangan lupa yang bagian luar yang ada deratnya ini ada alurnya derat bagian luar tinggal kita masukkan sama ininya untuk yang dekompresi jangan lupa dipasang posisinya seperti ini jangan sampai terbalik seperti ini ya nah ini kita pasang masukkan nah ini belum masuk ini tergenjal ini saudara nah udah 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 kelihatan ya nah ini kita masukkan akhirat keluar cuacanya hujan ini kalau kurang jelas saya mohon maaf oke ini sudah masuk tinggal yang sini juga kita pasang yang bagian luar yang ada alur beratnya dimasukkan nah ini tinggal dipasikan saja ini nah ini posisinya tinggal dimasukkan aja maaf sekali nah ini belum masuk ini ya lebih terkenal ini ya nah dulu kita tepatin dulu kita tepatin dulu ini tuh suasanya dingin banget kita tepatin dulu ya nah nah ini sudah masuk tinggal yang satunya lagi yang tempelarnya nah kalau sudah tinggal di dorong aja pakai kunci nah itu sampai masuk penuh kalau sudah masuk penuh pastikan ini posisinya lagi bebas tempelar sini oke oke kebetulan hujannya sama angin jadi kita susah mereviewnya ini kalau sudah disetel aman baru nanti kita merakit ke unitnya bagian sana oke nanti tinggal kita rakit kita bersihkan semua beres tinggal dirakit oke itu hujannya sama angin jadi kita ragit susah oke kita lanjut nah bagian sini mahni sudah kita lepas nah ini yang saya masuk tadi itu yang bocor bagian ini ini di dalam sini ada sil ini sil ini sil ini satu nanti diganti terus satunya lagi dimanda ini sil ini nanti juga diganti ini soalnya ini bocornya olinya kesini ini nah ini bocor nanti ini dibersihkan juga sama sil ini sil prosenang juga nanti kita ganti kita bersihkan semua kita ganti untuk melepas bagian sini ini bocor yang dua ini dilepas setelah dilepas tinggal disongkai lasak luar nah ini itu gue akan keluar nanti bentar ya soalnya ini hujan jadi kita tempatnya juga nanti udah susah tinggal kita lepas aja ini ini kita geser lagi kita congkel lagi saudara pelan-pelan nah seperti itu ini sudah terlepas nanti O-ring ini juga kita ganti sudah kaku sama ini nanti dibersihkan ya seperti itu udah nanti juga cek ini ada roller kecil ini ini masih bagus berarti enggak habis nanti dipasang aja nanti tinggal kita ini baut yang setelan tensioner nanti kita kendori saat untuk melakukan pemasangan Oke kita bersih-bersihkan dulu ya biar nanti pengerjaannya lebih enak Oke sudah dibersihkan ini juga bisa dilihat kotor sekali oli olinya ini bekasnya nanti dibersihkan juga biar yang punya happy kalau maksudnya bersih Terima kasih.